ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya saat ini bersama Pak Suryadi ya Pak ya ya betul Pak Suryadi ini pemilik tanah yang sekarang tinggal sendiri ya Pak masih masih sendiri sendiri ya diantara yang lainnya udah pada tinggal di Krukut itu tinggal empat bidang ya tapi yang ditinggalin itu cuma Bapak doang di sini ya satu ya yang tiganya itu bentuknya lahan semua yang kosong ya Pak Suryadi boleh cerita sedikit berdasarkan kondisinya sebenarnya gimana sih di sini tuh apa yang terjadi gitu kan informasinya Bapak sudah di ajak bermusyawarah oleh BPN depok ya itu kapan tuh Pak sebetulnya bukan musyawarah sih sebetulnya ya sebetulnya kita nyampe ke BPN itu cuma mengambil list nilai total yang sudah dicetak oleh mereka Oh jadi kayak semacam ini ya berarti ya apa besaran nilai ganti ruginya gitu ya betul betul itu itu bulan Juli 2020 ya ya betul ya kemarin Pak Pak Suryadi diajak pada bulan Juli 2020 terus pernah diajak setelah dari situ diajak ngapain lagi Pak itu pernah diajak diskusi lagi atau ada kesempatan untuk menyanggah mungkin saya udah pernah menyanggah waktu itu ya ya waktu itu di rumah anaknya Paji Satiri tuh tuh biasa orang BPN dibilang bikin sanggahan di situ betul-betul setelah saya bikin sanggahan udah saya nunggu tuh sampai setahun apa dua tahun sampai sekarang Oke dari tahun dari 2020 itu ya ya betul jadi 2020 itu terakhir Bapak menyanggah ya dan boleh disampaikan ini Pak kira-kira yang wapak sanggahan itu apa waktu itu sanggahan yang nilai bangunan turun oke terus saya minta kalau nilai tanah sih naiknya sedikit lah istilahnya ya paling berapa ratus gitu betul tapi tidak sesuai dengan fakta di lapangan tanahnya ya jadi kita bisa jual nggak bisa beli di daerah Radis Krukut yang sama tapi saya akan pengennya wilayahnya di Krukut juga di tempat saya saya cuma diganti empat tiga harga sekarang itu dan enam juta tujuh juta per meternya itu kita boro-boro untung buat pindah buat beli aja kita nggak mampu jadi bisa juga nggak bisa beli nggak bisa beli bahkan itu menghancurkan namanya oke nah dengan kondisi yang seperti itu Bapak pernah setelah pengajuan yang di tadi Bapak sampaikan terus ada balasan nggak itu nggak ada sama sekali nggak ada sama sekali saya menunggu aja terus sampai saat ini pernah didatangi lagi mungkin itu kemungkinan apa orang proyek apa orang tol saya juga orang tahu tapi tidak dijelaskan tidak dijelaskan ya oke cuma kata ngapain itu Pak itu dia nanya-nanya masalah saya saya bilang saya dengan harga krim saya kagak bakalan ambil sebab apa-apa saya kagak nggak bisa beli lagi di Krukut dengan nilai empat jutaan sedangkan di sini udah nilai enam juta tujuh juta saya bilang gitu makanya kalau kalau mengonsolusi saya tukar tanah aja dengan radius lingkaran yang sama sama jalan raya tepat saya pada saat itu bapak menyampaikan itu ya sampai saat itu ya tapi sayangnya nggak ada nggak ada respon dari mereka ada balasan lagi ya nggak ada yang datang lagi yang datang lagi oke nah terus nih kemarin dapat surat ya dapet surat ternyata dibunyi surat itu pada tahun 2021 berarti kalau lebih satu tahun setelah bapak dianggap sudah bermusyawara dan bapak sudah dianggap menyanggah tapi tidak ada balasan lagi tapi tahun setahun berikutnya bulan Oktober 2021 bapak dikirimkan surat ya ini apa bentuknya penitipan kepala pelaksana pengadaan tanah ex officio ketua atau kepala BPN Depok ya ya betul ini kan kebetulan BPN Depoknya jaman sebelum 2021 itu adalah Bu Eri ya betul kalau sekarang sudah diganti ya ini mengajukan uang ganti rugi untuk dititipkan ke pengadilan ya betul berarti ini proses konsiniasi ya Pak ya betul dengan angka segini nah tapi dokumen ini baru diberikan ternyata baru dibayarkan pada bulan Juni 2022 ya ya pada Juni 2022 lalu Bapak dititipkan surat ini datang dari pengadilan negeri Depok ya Pak ya tanggal 1 Juli 2022 jam 16.30 waktu Indonesia Barat ya betul oke Bapak mendapatkan surat ini ya Pak bisa dibantu angkat Pak suratnya Pak bapak ini sudah diberikan surat Bapak belum menuliskan kembali ya ya betul belum menandatangani ya di sini tinggal Bapak doang ya Nah terus disini dijelasin nggak Pak surat ini untuk apa oleh siapa terus Bapak ngubungin siapa lagi itu enggak ada Pak enggak sama sekali enggak ada sekali walaupun dia ninggal seharusnya dia meninggalkan nomor handphone atau apa jangan bisa saya hubungi itu nggak ada sama sekali nggak ada sama sekali ya jadi sampai sekarang Bapak kalau pun ini dikasih surat ini terus mau ngapain ya Pak saya juga enggak tahu makanya nunggu dia datang kemarin ke orangnya nah iya 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 jadi bapak sampai sekarang jadi jadi waktu itu disuruh nyangga-nyangga gitu ya ya saya ikutin tapi aturan mainnya nggak dapet dokumen balesan ya betul apakah sanggahan diterima apakah sanggahan ditolak nah nggak ada sama sekali terus sekarang dapat tiba-tiba posisi datang gitu Oke terus dan ini dikasih surat tapi tidak tahu harus kemarin gimana ya betul tidak bisa menghubungi siapapun ya Pak ya Oke inilah kondisi yang fakta yang ada di lapangan gitu ya tapi sebenarnya Bapak sendiri eh apa harapannya Pak selama dapat kalau saya sih enggak mau tinggi-tinggi penting kan bisa berkah lah istilahnya bisa tinggal di dikerukut lagi diberanggap ngomong kamu yang muluk-muluk bisa beli tanah dikerukut Bapak juga sebenarnya udah pernah bilang bahwa mendingan kalau memang tidak ada uang ganti rugi kenaikannya lagi aja biar tukar tanah cari tanah ya dikerukut dengan radis yang sama Oke sebenarnya udah pernah berulang kali mau orang proyek orang tol waktu itu dibilang pas sama orang waktu bencik-benci sini ini ada orang tol sama BPN Pak kalau nggak salah cuman namanya saya nggak kenal Oh nggak tahu ya waktu itu ada humas dari yang ngikutin rumah dari PP ya tapi waktu itu nggak ada dokumen-dokumen ada dokumen ya betul padahal sebenarnya Bapak juga sebenarnya tidak minta kalau memang nggak minta tinggi uang ganti ruginya menghabiskan dinaikin minta beli tanah lagi aja gitu dengan tanah yang sama ya kalau nggak kompensasi lah istilahnya supaya bisa dapat beli dikerukut Oke itu aja tapi dengan nilai 4.300.000 sehingga dibawa teganan kabel sutet aja itu sekarang udah empat juta setengahan Oh itu pun lahannya nggak ada lahannya sekarang udah nggak ada ya 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 baik Pak sedangkan kita kan lebarnya tiga keluarga tiga saudara-saudara yang tinggal di rumah ini enggak kalau disini saya sendiri karena prosesnya ini kan ngeri banyak pada oh sebagian sudah pindah ya Oh jadi Bapak doang tinggal di sini iya betul baik baik disini tinggal sendiri jadi memperjuangkan supaya ada informasi kejelasan dari tanah ini ya Iya betul baik ada lagi Pak mungkin yang mau disampaikan saya pengen sih supaya kalau bisa gerak cepatlah pemerintah saya akan menuntut kata Pak Jokowi kan ganti untung ini mah bukannya untung namanya buntung saya minta ya gitu lah rasa sosialnya lah paling tidak ada yang datang ya betul jelaskan gitu ya Pak ya betul karena proses-prosesnya mungkin Bapak sampai sekarang juga enggak tahu atau gimana ya terus dikasih dokumen ini juga harus ngubungin siapa siapa ya nggak punya nomornya sama sekali atau mungkin orang PPK Pak kagak ada sama sekali enggak tahu enggak enggak tahu harus kemana ya Oke bidang anak pengadilan sendiri saya kagak tahu dimana posisinya Oke saya cuma buat saya orang lapangan nyari duit buat anak sekolah itu sekarang menepusi saya sendiri sales sales ya Oke siap-siap jadi ini Bapak bidang tanahnya Bapak bidang tanahnya 200 200 eh 113 ya 113 bangunannya bangun-bangunan 200 Oh nomor ini nomor ya nomor-nomor urut ya ini 24 243 apa nih juga saya NUB ya NUB nomor urut bidang ya ya nomor urut bidang ya lebih luasnya sekitar 113 meter sih baik ada lagi kalau nggak ada mungkin terima kasih banyak Pak Sudi ada lagi mungkin ya itu aja harapan saya sih jarak proyek juga jalan lancar min saya minta gitulah solusinya yang terbaik biar enak semua saya juga nggak mau ngerugin pemerintah enggak menyusahkan pemerintah tapi pemerintah juga jangan mau nyusahkan masyarakat itu aja biar ada timbal baliknya pembangunan tol mendukung ya saya bener mendukung sebetulnya Cuma kalau merugikan begini kita juga serba salah bagai masyarakat kecil dan kagak ngerti hukum saya minta hati nuraninya aja ya itu aja sih baik terima kasih banyak Pak Sudi mudah-mudahan saya mendoakan mudah-mudahan ada pihak terkait yang bisa hadir menjelaskan prosesnya karena saya juga mohon maaf Pak Sudi saya juga nggak paham nih nanti kira-kira harus kemana saya juga bukan orang yang mengerti tentang prosedur yang di sini tapi mudah-mudahan ada pihak-pihak terkait yang mungkin kemarin datang lupa mungkin lupa Pak ya kita anggap aja lupa ya menuliskan nomor handphone nya sehingga Bapak juga nggak bisa kontak balik kira-kira nih surat harus diisi atau bagaimana prosedurnya seperti apa ya betul tapi ternyata dari penyataan Rasul tadi kita jadi tahu ya prosesnya juga cukup panjang dianggap sudah bermusyawarah pada tahun 2020 lalu di tahu-tahu normal serata tidak pernah ada balasan tentang apakah sanggahnya diterima atau tidak tiba-tiba tahun 2021 dikirimkan permintaan dari kepala pengadaan tanah atau ex-oficionnya kepala BPN Kota Depok untuk melakukan penitipan ganti rugi atau konsinyasi dan setahun berikutnya lagi bulan Juli 2022 baru keluar informasi bahwa telah dititipkan atau telah ditransfer ke pengadilan negeri Depok ya ternyata cukup panjang prosesnya di alami oleh masyarakat oleh warga masyarakat jadi mudah-mudahan semua bisa terbayangkan oleh penonton semua ya kondisinya sepertinya padanya sekali lagi terima kasih banyak Pak Suriadi mudah-mudahan sehat selalu mudah-mudahan saya doakan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang keinginan Bapak amin ya dan juga mudah-mudahan bisa apa Bapak dan Ibu semua keluarga sehat semuanya gitu ya amin makasih Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton